Untuk merepahimu Yesus yang belum sempurna pada hari Jumat sore yang baru. Ada keinginan itu berguruh, tapi juga dalam hatinya ada ketakutan. Apa kata dunia wanita jalan pagi-pagi bergurau? Kedampingan. Ada juga ketakutan saya hanya wanita berdasar. Masa saya akan mampu bergurungan, mampu yang bergurung berseru. Percumpaan saya. Tapi, roh keberanian mulai muncul di dalamnya. Ada cinta di dalam, ada misi kata dari Allah, ada kekuatan dari Tuhan. Dan itu bertemu dan berjumpa di waktu seorang mati dan mati mereka. Dan dia menemukan, saya akan bergurungan. Saya akan bergurungan. Setelah apapun pagi ini, sedikit apapun pagi ini. Cinta di dalam, keberanian baru, mendorong dia untuk cinta batu. Untuk tidak apa-apa. Apapun yang akan terjadi. Dan apa yang terjadi, dia bergurungan. Dan dalam perjalanan yang menyaksikan, Allah sendiri telah mengulingkan batu besar yang takut di takut dunia. Yang takut dikuat dikantikan. Dan setelah batu terbunyi, dia mendapat berdua berjumpa dengan Kristus yang paham. Tau muda, teruna muda yang paham. Pelajaran pertama kita terima dari banyak-banyak. Jika dalam daerah kita ada keinginan yang baik, ada maksud yang suci, ada maksud yang positif, do it, lakukanlah itu. Dan semesta tanam, dan kekuatan surkani akan baru-membaru untuk mendukung terjadikan maksud-maksud baik kita. Itulah keberanian. Melaksanakan, isikan suara hati kita yang baik, benar, dan indah adanya. Satu terlalu berpunggung. Beberapa menit sebelum KRKI yang dimulai, kami akan lagi keseluruhan dan indah sepertinya. Kabel berhubung dari laptop ke desik terlalu pendek. Sehingga poin persennya tidak mampu menjantar. Ada keraguan, ada kekuat-kuat tidak. Tapi saya setahkan, pasti akan ada jahat. Pasti akan ada jahat. Jika rumpur perusahaan tidak dapat. Tapi saya tanamkan kebaikan, pasti akan ada jahat. Ketika saya jari perusahaan, saya lihat percuma. Teman saya, teman saya, tepat. Percuma. Ada apa-apa? Bagaimana? Bagaimana? Punggung-punggung. Ada di rumah. Ada di rumah. Bapak-Ibu, setiap kebaikan yang ada di dada kita, seperti yang ada di dada kita, kalau kita perihara, kalau kita jaga, kalau kita membuat itu, Tuhan akan memulai. Seperti wajib-awajibu, terguling. Dan segala kebaikan, segala keberanian kita yang baik di dada kita, akan mencapai sasaranya. Inilah buah kebangkitan yang pertama, roh keberanian, ganti roh berdaku. Ganti roh takut-takut. Ganti roh kefaktiran dan kecinta. Ganti roh kebangkitan dan iman, ganti roh warraja. Roh butuh. Aga kematikan Yesus. Ganti roh kebangkitan Yesus. Ganti roh kebangkitan Yesus. Membuat juga murid-murid bergoncang iman-iman. Dan ada rupa-rupa reaksi tentang kematian Yesus. Ada murid yang mulai mentirah. Ada murid yang mulai lari. Ada murid yang mulai tak mau berganjang, kehilangan penyakapan, kehilangan kepercayaan. Akibatnya, berjauh dari komunitas. Berjauh dari kongkok. Dan itulah yang terjadi. Baru satu-dua malam Yesus bapak, soal ada satu dari murid-murid yang tidak kompak. Dia keluar dari komunitas. Dia keluar dari kongkok. Dan tahu kemana. Itulah kongkok. Sehingga Yesus datang, dia tidak ada. Dia tidak menyaksikan kebangkutan. Ada orang-orang muda sekarang yang bilang, Santo Thomas ini tetap berlindung dari orang-orang yang tak jauh masih beri. Karena kata waktu Yesus datang, di harinya Thomas yang tak ada. Itu main orang-orang yang malas masuk beri. Beri orang-orang khas santu Bapak 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 Bapak, itu pelindung orang-orang yang bepat Thomas. Dia bapak ilang dari mereka. Dia ada usulnya, betul. Beda betul. Baik Sangat Thomas iman Dia berlaku imannya pun Pengharapannya mudah Karena itu dia bajau Dia bakulah, dia cari refleksi Tapi akibatnya Dia ruh ketika Tuhan datang Dan itulah Yang karyakan hari ini Pada pesan keragiman Tuhan datang kepada Thomas Yang tak berheta Yang tak marah, yang tak menegur Yang tak menyuduh, yang tak berpunya putih Tuhan semangat bilang Nampak, sesat Tujuh, sesat Yang baik, kuat, 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 kuat Yang tuhan Dan Allah Mati, mati Berharapan Iman Yang tidak ditemukan kembali Didapatkan kembali Thomas berhenti Mahajib, berhenti Mengeluh Berhenti Melanjutkan diri Sebetulnya Dia bersatu kembali Masuk kembali dalam komunitas Masuk kembali dalam roh-roh Dan disitu Bertunggu Dalam pengharapan Dan iman Yang baik Yang ketiga Yang ketiga Roh kesaksian Ganti roh pun Dua murid iman Dua murid imanus Dua murid imanus Meninggalkan Jerusalia Menuju imanus Berhenti Jerusalia Ini sebenarnya Beradakan apa Hirusa Yang berarti Kota Damai Meninggalkan Jerusalia Berarti Meninggalkan Kota Damai Karena Memang Hatim Mereka tak ada hal yang hilang. Mereka menghilangkan pengharapan. Bukankah dia yang diharapkan jadi mesias. Tapi sekarang habis buat death, toge, panting. Kehilangan pengharapan. Harapan mereka tandas dan sia-sia. Maka dua orang ini meninggalkan Jerusalir. Karena dia akan lagi damai di hati kami. Dan mereka ke mana teman-teman? Mereka ke WhatsApp Cafe. Mereka ke Emmaus. Apa itu Emmaus? Emmaus berarti sebenarnya kota dengan mata air panu. Sepertilah Hendok. Terdapat siang. Terdapat siang. Terdapat siang. Terdapat siang. Sepertilah Hendok. Ada hati panas. Seperti bukit kasih. Ada hati. Lampas telur itu terdapat menjadi klorofasa. Panas. Bagaimana? Air panas dengan cahaya. Berhulih. Berkebora. Dan panas. Mandiri. Mandiri. Dapat anak-anak sekali. Lihat. Mereka tinggalkan kota Darmanya. Menuju kota bermata air. Yang panas. Karena emosi mereka bernyala. Karena emosi mereka campur aduh. Sama seperti air panas di Emmaus. Dua orang muda ini. Tak punya hati. Mereka mengikuti emosi yang diriakan hatinya. Berdiri kebora. Sambil hukum sepanjang jarak. Pesuatnya. Kita tidak selalu muncul di kerajaan. Raya. Dan siasatan raya. Ternyata manapun. Mereka meninggalkan diri. Meninggalkan komunitas. Tapi Tuhan tidak membiarkan diri. Tuhan nanti. Tuhan menanti diri mereka. Dia beritanya. Ada apa suhu? Oh. Bagaimana? Lalu melatih. Mengalir. Menguap semua yang muslim. Semua yang membarat tadi keluar. Tadi Yesus mulai isi dengan kitab suci. Dia terangkan kitab suci. Dan hati mereka berkobar-kobar. Waktu sampai di Emmaus. Yesus pura-pura mau terus terangslut. Mane nobiskum domine. Tinggallah bersama kami Tuhan. Sebab hari sudah malam. Banyak bahaya. Banyak menyanggung. Banyak sekat. Shingga dia dengan korang. Yesus mampir. Lalu apa yang terjadi? Sesudah ibadat sabna di jalan. Yesus lanjutkan dengan ibadat kita. Yang amin berkati. Mengucap cekur. Memerkati. Memecahkan. Dan memanfaatkan. Dan mata mereka terbuka. Ini Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Setelah berjumpaannya dengan Yesus. Melalui bacaan dekat kucing. Dan melalui ikan risiko kudus. Malam itu juga. Mereka kembali ke kota damai. Mereka kembali ke komunitas. Dan bersaksi Isra. Mereka bersaksi. Tentang apa yang mereka ahli. Mereka beri kesaksian. Tentang perjumpaan yang ada di Kristus. Yang mereka temui. Lewat sabna. Dan lewat. Menjaga kurban. Ekan risiko. Bapak ibu secara-sedari. Teman-teman. Khususnya orang muda. Kita bicara sedih. Tidak ya. Ekan risiko yang lengkap. Atau perayaan dikurni yang lengkap. harus berpikir dari dua bagian di mana sabna dan di mana ikanis. Tidak cukup korang cuma dengar khutbah tidak cukup korang cuma dengar perbencian harus masuk satu langkah yang lebih dalam dan lebih tinggi ikanis berjumpa dengan Kristus dan berhati dalam lupa kutu dan ada orang, anak tak muda banyak kali cenderung cuma percaya kekuasaan khutbah cuma mencari yang lucu lucu di khutbah cuma mencari yang ragu-ragu pantung-pantung di khutbah itu sedang dikasih kita tidak mau masuk hati dalam misteri yang terdapat di dalam yang membutuhkan bukan cuma kelihatan, tetapi hati dan iman oh rupu dari semuanya, dari semua para malaikat yang hati-hati antar dalam lupa lupi dan amin banyak orang kita tidak jajari diri banyak karena cari khutbah cari khutbah yang enak yang dengar hati-hati Paulus menulis surat kepada Timotius 2 Timotius 4 3 akan tiba saat itu orang-orang tidak mau mendengarkan ajaran yang sehat mereka akan mencari guru yang akan menguaskan kelihatan mereka yang kita jajari dari ibadah saudara adalah pesan Tuhan untuk saya bukan apa yang cuci dengan kita-cucci bukan apa yang kita terlakulah biar paspor kelihatan set up comedy dan merujuk disitu buat penghidupan kita cenderung mencari apa yang enak untuk kenyataan tapi bukan bukan misalnya karena maaf kenapa kamu pilih-pilih mengacu pembangunan ini kita ingin kita kita semua orang muda akan mengalami pencuburan akan mengalami entah kesemukan dari dalam atau kesemukan dari luar tapi jangan menyerang jangan putus asa jangan muntabera mundur tak jumpa berita seperti tadi kebaikan dari dalam akan didukung oleh kebaikan dari seseorang kemudian seperti Yesus yang datang menemani komplek kemaus ada banyak pengetuan siap membantu kita yang seorang serangan namanya Bukil Fiksin tapi di mana keselamatan dia akan berbagi pengalaman yang kita bagaimana dia menakai pergumulan tapi dua kulit yang maaf tapi dia tidak benar tanpa berita dia maju berjuang terus tanpa dia menemukan Tuhan membantu dan menolong dia dengan lupa pacaran kita sama dia terima kasih Terima kasih.